Oke, jumpa lagi dengan saya Kali ini akan kita bahas transistor D313 Dalam kali ini kita akan mengukur transistor ini Bagaimana cara mengukurnya dalam keadaan yang baru, yang masih hidup Oke, pertama transistor ini kita harus paham untuk basisnya Jadi basis di sebelah sini, kemudian konektor tengah ini, kemudian emitter Jadi untuk pengukuran D313, ini D2-nya NPN Jadi kita ukur basisnya di probe negatif untuk testernya Oke, untuk multitesternya diposisikan pada kali 10 ohm Kemudian di nolkan di sini, kita pasang di nolkan Kemudian basis kita tempelin di probe hitam dan kolektor kita tempelkan Probe merahnya Nah, ini biasanya bergeraknya akan sama kalau masih hidup Jadi basis ke kolektor, basis ke emitter bergeraknya hampir sama Kemudian hanya itu saja yang bergerak Kalau di bolak-balik, sudah tidak ada yang bergerak Ini pertandanya transistor masih hidup Nah, untuk bodinya ini juga kolektor Jadi kalau masang di headsink atau pendingin Di sini harus diberi isolator Oke, demikian tadi sedikit pembahasan transistor D313 Dan cara pengukurannya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Ikuti terus video dari saya Membahas tentang elektronik untuk pemula Terima kasih